Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembangunan Alun-Alun Empang Bogor dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Oktober 2019. Rapat dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Bogor Selatan Jalan Layung Sari III nomor 41 Kota Bogor. Rapat ini merupakan rapat perdana di mana dilaksanakannya pertemuan antara jajaran pemerintah daerah Bogor Selatan dengan masyarakat Kota Bogor Selatan khususnya masyarakat Empang. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan program pembangunan Alun-Alun Empang Bogor Selatan yang dinilai perlu direvitalisasi. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi ini dihadiri oleh Perwakilan Camat Bogor Selatan yaitu Sekretaris Camat Bapak Abdurrahman. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Selain itu dihadiri pula oleh Lurah Empang Bapak Sutarso, Pengurus DKI Masjid Agung At-Tohiriyah Bapak Solahuddin, Perwakilan Nazir yaitu Bapak Dadang, juga Direktur Utama PT Duta Geraha Afia, dan juga sekaligus pemilik Rumah Sakit Umi Bapak Fami Abdul Khadir Askar. Hadir pula Juru Bicara Pemilik Rumah Sakit Umi Bapak Najamuddin yang juga memaparkan materi sosialisasi pembangunan Alun-Alun Empang. Juga Perwakilan Masyarakat Empang, Bogor Selatan. Rapat ini dibuka dengan sambutan oleh Perwakilan Camat yaitu Sekretaris Camat Bapak Abdurrahman dilanjutkan di sambutan oleh Lurah Empang Bapak Sutarso. Rencananya, Alun-Alun Empang Kota Bogor ini akan direvitalisasi dengan melihat beberapa aspek yang terjadi di lingkungan sekitar Alun-Alun Empang. Hasil dari Rapat Koordinasi dan Sosialisasi ini dapat disimpulkan bahwa adanya dukungan baik dari pihak pemerintah daerah maupun dari pihak masyarakat yang menginginkan Alun-Alun Empang menjadi salah satu ikon Kota Bogor dan mendukung revitalisasi Alun-Alun Empang menjadi lebih baik lagi. Rapat juga diadakan diskusi terbuka untuk menunjang program pembangunan Alun-Alun Empang dengan adanya masukan dari masyarakat demi kelancaran program pembangunan Alun-Alun Empang. Rencananya, akan ada rapat lanjutan demi membahas kelanjutan pembangunan Alun-Alun Empang hingga peletakan batu pertama oleh Wali Kota Bogor dan Ketua DPRD Kota Bogor. Semua pihak yang terlibat berharap semoga pembangunan Alun-Alun Empang ini dapat berjalan lancar dengan tidak adanya hambatan. Bisa semuanya mendukung sepenuhnya untuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Alun-Alun Empang ini.